Rema hari ini, Galatia 5 ayat 1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebuah kisah di Alkitab mengenai orang yang dirasuki legion tentu tidaklah asing di telinga kita semua umat Kristiani. Di Kitab Lukas Pasal 8 ayat 26-39, menceritakan bagaimana ketika Yesus sampai di Gerasa, ia disambut oleh seorang laki-laki yang sudah lama dirasuki banyak setan, sehingga orang itu tinggal di pekuburan dan kerap kali menyakiti dirinya sendiri. Namun, saat Yesus tiba dan mengusir setan-setan itu keluar dari tubuhnya, mereka sangat ketakutan sehingga meninggalkan tubuh orang tersebut. Dan laki itu pun menjadi waras kembali dan kemudian mengabarkan karya Tuhan dalam hidupnya. Saat Anda membaca kisah ini, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tersebut? Berada di posisi saat dirinya sudah bukan miliknya lagi, karena ada belenggu iblis yang sudah lama memenjarakan dirinya dan tidak pernah ada satu orang pun yang dapat melepaskannya. Namun, ketika Yesus datang, tidak hanya segala ikatan itu dilepaskannya begitu saja, tetapi Tuhan juga memberikan hidup yang baru bagi orang tersebut. Setiap dari kita tentu memiliki pergumulan hidup masing-masing, tetapi hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Tuhan sendirilah yang akan melepaskan kita dari segala ikatan yang selama ini membelenggu kita, baik itu ikatan sakit penyakit, belenggu hutang, ketergantungan, dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa ada kuasa kelepasan melalui momen pascah ini. Semua ikatan apapun yang selama ini membelenggu hidup kita, batu sebesar apapun yang menutupi jalan kita, sudah Tuhan lepaskan di atas kayu salib. Percayalah bahwa melalui momen pascah ini, keterpurukan kita akan digantikan dengan kelepasan dan kebangkitan yang besar, sehingga kita bisa bangkit mengabarkan terang kebenaran Tuhan dan membebaskan banyak orang dari kegelapan yang meliputi hidup mereka. Apakah yang selama ini membelenggu atau menutup pintu dalam hidup Anda? Apa yang selama ini Anda lakukan untuk mengatasinya? Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin melepaskan kita? Terima kasih Tuhan, engkau sudah rela disalib demi melepaskan kami semua dari segala belenggu yang menawan kami. Kami percaya bahwa melalui momen pascah ini, kami sudah menerima kelepasan yang besar. Segala keterpurukan dan kegelapan yang kami alami sebelumnya, sudah digantikan dengan kebangkitan yang besar, sehingga kami boleh menyaksikan ajaibnya terangmu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Keterpurukan apapun yang kita alami, sadarilah bahwa ada kuasa kelepasan melalui pascah. Terima kasih. Terima kasih.